SESAWI KUR IESU CHANNEL Terima kasih dalam Kristus Pada kesempatan hari ini sahabatku pekan biasa pertama Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai dengan 28 Mari sahabatku yang dikasih oleh Kristus, sobat kelemuda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Kita siapkan hati dan pikiran kita Supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari sahabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar Mereka takjub mendengar pengajarannya Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa Tidak seperti ahli-ahli Taurat Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat Orang itu berteriak Apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nasaret Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah Tetapi Yesus menghardiknya katanya Diam, keluarlah daripadanya Roh jahat itu mengonjang-gonjang orang itu Dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya Dia katanya, apa ini? Suatu ajaran baru Ia berkata-kata dengan kuasa Roh-roh jahat pun diperintahnya Dan mereka taat kepadanya Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sahabatku yang dikasih oleh Kristus Sahabatku muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Kalau kita mau lihat kembali dalam kisahannya Istri Elkanah sahabatku dalam satu Samuel Ia sedih, direndahkan Merasa hidupnya tidak bermakna Karena mandul sahabatku Ia membawa kesedihan hatinya kepada Tuhan dalam doa, pasrah, dan nazar Sungguh sahabatku yang dikasih oleh Kristus Nazarnya untuk kebesaran Tuhan Jika Allah memberikannya seorang anak laki-laki Maka ia akan memberikannya kembali kepada Tuhan Sahabatku Dari Hana kita belajar hal ini Menyerahkan diri kepada Tuhan dalam doa, pasrah Memohon berkat dari Tuhan Yaitu seorang anak Akan tetapi sahabatku yang dikasih oleh Kristus Ia menyerahkan kembali kepada Tuhan Buah dari berkatnya Untuk kebesaran manusia dan kemuliaan Tuhan Sahabatku Inilah doa yang tulus Diri sendiri hanya menjadi penyalur berkat Bagi Tuhan Sahabatku yang dikasih oleh Kristus Sobatku yang muda dan saudara-saudara yang terkasih Yang menarik juga adalah cara berdoa Hana Ia berdoa dalam hati Dengan mulut komat kami tanpa suara sahabatku Berdoa dalam hati yang tulus, jujur, dan bersih Akan diingat oleh Tuhan Selanjutnya sahabatku yang dikasih oleh Kristus Samuel anak Hana menjadi tokoh penting dalam perjanjian lama Ia mempunyai kebijaksanaan warisan ibunya sahabatku Ia mengajar Israel tentang spiritualitas yang benar Sahabatku yang dikasih oleh Kristus Samuel sudah mengarahkan umat akan almasih sahabatku Yesus Kristus yang mengajar umat dengan penuh bijaksana dan kuasa Sahabatku Kuasa itu tentu melekat pada dirinya yang selalu bersatu dengan Bapak Dengan Bapaknya dalam doa yang tulus sahabatku Dari sana mengalir rahmat tak terbatas dan memberinya kuasa Untuk mengusir roh jahat sahabatku Sahabatku yang dikasih oleh Kristus Doa mendatangkan rahmat Mengusir kejahatan Dan menimbulkan ketakjuban sahabatku Sahabatku yang dikasih oleh Kristus Sobat Kelumuda dan Saudara-saudara yang terkasih Sungguh luar biasa dengan firman Tuhan pada kesempatan ini menegukkan kita sahabatku Sahabatku Lalu pertanyaannya adalah Bagaimana dengan kita Dengan cara berdoa kita sahabatku Sudahkah sepenuh hati Mengarahkan hati kepada Tuhan Hati dan pikiran kita Menyerahkan diri kepada Tuhan Jawabannya ada di dalam hati Sobat Kelumuda dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Apakah Yang kita inginkan Hanya keinginan-keinginan duniawi saja Tetapi hati dan pikiran kita Tidak seutuhnya Mengarah pada Tuhan Jawabannya Ada di dalam hati Sobat Kelumuda Dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Semuanya Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang sekelabat Terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef Untuk sekarang dan selama-lamanya Amin Sahabatku yang dikasih oleh Kristus Sobat Kelumuda dan Saudara-saudara yang terkasih Mari kita tutup perenungan singkat ini Dan mohon berkat dari Tuhan Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Ya Tuhan terima kasih atas segala firman yang boleh kami terima Pada kesempatan ini sungguh menguatkan dan meneguhkan kami Ajarlah kami untuk berdoa Semoga apa yang kami peroleh Kami persembahkan untuk kebaikan sesama dan kemuliaanmu Tuhan Pakailah hidup kami menjadi sarana firmanmu yang sungguh hidup Dan hidup kami semakin menjadi berkat Kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang terkucilkan Ditinggalkan kemuliaan harapan ya Tuhan Engkau berkati Engkau berikan penuh kekuatan Penuh kesejahteraan dan petunjuk hidup mereka selalu Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Terpucilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef Untuk sekarang dan selama-lamanya Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Sahabatku yang dikasih oleh Kristus Sobot Glemudah dan Saudara-saudara yang terkasih Terima kasih banyak sahabatku kita sudah mau bersama-sama Mendengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama Sahabatku Mari kita intens dengan Tuhan dengan berdoa Karena doa adalah kekuatan utama kita Untuk dekat dengan Tuhan Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat Dan terima rahmat sukacita Banyak orang semakin dikuatkan Banyak orang semakin diteguhkan iman mereka Yang gelap diberikan terang Yang buntur diberikan jalan Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya See you later Bye-bye berkah dalam Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!